Sesosok mayat ditemukan di desa Tanjung Terang Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Mayat tersebut ditemukan dengan kondisi wajah hajur dan telah membusuk. Inilah jasad yang diketahui bernama Redi Iskandar, warga Kejabatan Kertapati, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Korban ditemukan di semak pelukar di dusun tiga desa Tanjung Terang Kabupaten Muara Enim. Jasad pria yang berprofesi sebagai buruh harian ini pertama kali ditemukan oleh salah satu warga setempat yang mendengar gonggongan anjing saat melintas di lokasi kejadian. Karena penasaran, warga menuju ke arah sumber suara dan melihat jasad korban tergeletak di semak-semak dalam posisi terlentang. Kaki dan tangan korban pun dalam kondisi terikat tali. Hanya itu, terdapat luka menganggap pada bagian bawah ketiak korban sebelah kiri. Pada saat ditemukan, identitas korban sudah membusuk, sudah bisa dikatakan sudah hancur. Karena menurut estimasi dari Netinapis, sudah meninggal sekitar lebih kurang satu minggu. Kemudian setelah kami bawa ke rumah sakit untuk kami cek lebih lanjut, sudah diketahui hasilnya bahwasannya korban bernama Iskandar, warga Kertapati. Untuk saat ini kami masih mendalami terkait motif-motifnya, kemudian penyebab kematiannya. Kami belum bisa mengatakan ini apakah diduga pembunuhan atau mungkin karena apa. Kami belum bisa mengatakan sebelum ada hasil visumnya. Jasad korban kini sudah dibawa ke rumah sakit HM Rabain Muara Anim untuk divisum. Polisi masih melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mengetahui penyebab kematian korban. Dari Kabupaten Muara Anim, Sumatera Selatan, Kiki Habibie, Ika Anggraini, TV One, mengabarkan.